Got it One patient one report Temporal akan punya Keterta-terta ke perakirannya Sampai dia masih Kreatif, ada data lewat perawatan Dan seterusnya Sampai data konsultatif dalam medisin Berikutnya Nah Oleh karena ini, ini kan momentum yang bagus Kita harus mempersiapkan transformasi kesehatan secara nasional Di KENCES kita ada 9 program Dibagi dari sudah laksa atau 3 program utama Untuk bagian kita, saya terutama di teman-teman bioteknologi ada di nomor 9 Tapi pada dasarnya nanti akan saling bersifat dengan program-program lainnya Di nomor 9 itu tentang integrasi riset bioteknologi kesehatan Dan habis itu punya yang di komponensi itu akan saling Lebih sering akan tergabung ya Untuk peruasaan teknologi telemedicine Pengembangan repositions produk inovasi dan ekologi kesehatan dan seterusnya Lanjut Ini komponen misalnya yang akan terlibat Jadi nanti lembaga riset yang disebelah ini itu Dari kesehatan internasional, universitas, industri, rumah sakit, saiz dan opak Dia punya data, dalam data dari semua pasien yang berhasil klinikal Kita akan coba sentralisasi dengan hukum dan regulasi Dan ada dasar keluarga yang jelas Kemudian kita akan bertemu dari beberapa digital provider Di situ seperti bank, indotimes, kemudian repositions dan sebagainya Nah nanti di dalam platform yang kita sebagas dan kita sebagas ini Ini akan menjadi semacam virtual teknologi antropis atau DPO Jadi bisa mempertemukan antara pihak pemerintah, industri Dan juga nanti para pasien, pengguna kemasyarakat Untuk mendapatkan informasi-informasi terhadap layar kesehatan di Indonesia Nah itu di situ terutamanya Jadi ada platform untuk database dan teknologi Platform ini dipakai untuk internasiasi Dulu untuk proses komersialisasi Kita menggunakan produk lewat program tersebut Nanti pada media bisa dimasakkan Orang yang swasta, dml, dsb Kementerian atau wabung-wabung lain Dan juga masyarakat Berikutnya Apa saja yang akan ada di dalam platform integrasi tersebut Nanti kita akan ada manajemen regulasi dan risiko Tandarisasi untuk informasi Atau segala jenis manajemen datanya Ada data based clinical dan clinical report Ya semacam Termasuk nanti ada market research and forecasting Nah terkait alat kesehatan Alat kesehatan yang memangnya Kita juga butuh suatu data Kita akan tentang ketersediaan raw material Raw material untuk ubat-ubatan Kemar mata Tersehatan terapa Ini penting bagi para industri Untuk memperkirakan penjualan Yang berbeda itu akan sekerjakan Nanti akan nyampe juga ke TKB TKT dan sebagainya Jadi para industri itu bisa memperkirakan Kapan saya harus investasi Kapan saya harus beli raw material Kapan kita konsumsi Jadi nanti supply chain-nya Rampai pasar-nya akan terjadi Kalau kita punya data based Kita tahu kondisi di nasional akan seperti apa Ya Tapi juga ada proses review Dan proposal system Yang kita harapkan akan semakin lantar Semuanya bisa dimonitor Dan di-breaking secara jelas Di dalam menu tersebut Jadi kalau nanti ada pengajuan-pengajuan Untuk internet dan sebagainya Meski pun ada di-info dan form Kita nanti akan berbeda koronikasi Itu akan dimonitor Secara lebih detail Di dalam menu tersebut Oke Tadi di dalam program nomor 9 itu Biometkologi Kita bagi menjadi dua Kono pertama Yang pertama adalah Pengendalakan ekosistem riset Dan sama biometkologi Dan yang kedua adalah biobank Yang pertama ini Kita harapkan di tahun depan Sekarang setelah kita perkihkan konsepnya Nanti kita akan launching di awal tahun depan Akan ada reketon Akan tersebut Karena biometkologi sehatan Jadi nanti buat teman-teman Silahkan kalau terkarin Untuk mengikuti program ini Kita akan ada reketon Nanti kita akan coba Fasilitasi Kita berhubung Untuk pengembangan penelitian Yang teman-teman lakukan Kita bisa terima Atau nanti Berhubungan penelitian Dan lain Tantang-tantang baru Tapi kita pengen Sudah mencapai level Paling tidak ditranslasi Jadi kalau yang masih Identify Masih Basic research Kemungkinan besar Kita tidak bisa kontentasi Jadi mesti kita sudah berjalan Tinggal dukungan dari pemerintah Kita bisa berhubungan finansial Atau regulasi Atau dukungan data Sehingga nanti perusahaan tersebut Akan semakin bertembang Harapannya juga Adalah ketika nanti perusahaan Berhubungan ini berkembang Maka bisa diterjemahkan Menjadi Suatu produk Atau layanan Biasa Yang terintegrasi Ke pemerintah Yang di awal Jadi nanti kita harapkan Layanan Biasa ibu Tantang-tantang baru Itu bisa Diakomodasi Masuk ke dalam Pemerintah Tantang-tantang Lewat kompetisi Seperti ini Oke lanjut Kemudian kita juga Menyiapkan beberapa Skema Untuk kolaborasi Antara pemerintah Kesehatan Dengan Tidak Startup Atau industri Jadi kita bisa Mengadapkan Research and Innovation Hub Kita akan bantu Untuk memuji Produk-produk Ibu Dan Bapak sekalian Untuk layakan Pasar Masuk stabil Dan sebagainya Kita juga Menjadi Playground Dengan cara Memberikan API Akses Dan juga Pendantang secara Selektif Untuk startup Dan prokreator Ekonomi Di bidang Biotek Kita juga Bisa menjadi Fondentlock Bagai partner Antara pemerintah Dengan kuasa Bagaimana Kita menjual Startup ini Kemasyarakat Kemudian Kolaborasi Sandbox Ini menjadi Ruang diskusi Untuk penyelesaian Suatu Masalah Kesehatan Jadi Bisa Bagi One Research Dan sebagainya Bahkan Kita bisa menjadi User kalian Kita bisa menjadi Pengguna Dari produk Tersebut Tergantung Nanti Bagaimana Kita Melayangkan Teknologi Dan sebagainya Lanjut Nah Yang kedua Yang tadi saya bilang Adalah Biobank Indonesia Ini Pinggi Besar Kita Kalau kita Bicara Biobank Nanti Kita Ingin Bicara Indonesia First Di topik Data Selama Ini Data Biobank Itu Masih Di mana-mana Di Universitas Di Lembaga Reset Pilih Swansar Kemudian Di Sains Kompok Pilih Daerah Di Rumah Sakit Suasa Dan Sebagainya Itu Masih Pilih Sendiri Kedepan Kita Halakan Ada Suatu Duker Biobank Di mana Datanya Itu Bisa Ada Saling Tukar Take Yang Saya Dibilang Terawal Sehingga Kalau Indutri Ini Bikin Suatu Obat Genomic Med Setiap Teknisi Yang Draft Delivery Yang Target Dan Sebagainya Bisa Disesuaikan Dengan Data Yang Kita Miliki Jadi Lokal Resortis Sudah Ada Tentu Ini Banyak Tantangan Terutama Dalam Hal Bagaimana Kita Memersiapkan Protokol Untuk Pengumpulan Ketan Datanya Ini Berkait Dengan Biosanda Kemudian Bagaimana Kita Menjamin Biosep Ironinya Duga Untuk Protokol Datanya Kita Memperkenalkan Dan Dan Seterusnya Lanjut Jadi Biobank Yang Kita Miliki Tidak Cuma Terkait Genom Atau Mikrobiom Pilih Manusia Tapi Kita Coba Akan Inventaris Atau Repository Untuk Biodiversitas Lain Milik Flora Kona Bahkan Sampai Meletang Kejatan Atau Tanaman Yang Makin Muna Itu Kita Coba Kumpulkan Genetiknya Menjadi Satu Integratif Dengan E-Konsepnya Kita Persiapkan Apakah Mereksikasi Atau Sharing Data Yang Selain Dan Sebagainya Kita Siapkan White Untuk Kejatan Tersebut Nah Ini Tidak Ada Negara Lain Di Duk Ada Biobank Di Amerika Di Eropa Bahkan Mereka Pusina Lebih Dari 500 Biobank Tapi Mereka Bisa Intermediate Jadi Sifatnya Biobank Yang Terfederasi Ada Satu Sentral Yang Akan Memang Apologi Untuk Semuanya Jadi Mereka Meskipun Ada Dimana-Mana Di Bbagai Negara Di Kawasan Tidak Mereka Menjadi Protokol Yang Sama Dalam Pemumpul Data Analisis Data Securi Data Dan Data Base Saling Saling Buka Informasi di Jepang juga seperti ini, jadi mereka punya banyak research center ada yang butuh untuk cancer, ada yang butuh fornicial disease, dan sebagainya, kita punya ini yang sama, seperti ini, mas Central jadi ada yang akan ada, National Center Biomank di Indonesia, kalau untuk biosample, ya mungkin bisa di tempat masing-masing, di rumah sakit, di pilih, dan sebagainya tapi yang kita alatkan adalah, clinical information data digital, yang itu nanti bisa tersentral, dan nanti akan dimanfaatkan oleh berbagai stakeholder yang terbaik ya, ini tadi saya bilang, jadi kita akan punya big one data center, untuk AIDA Biodiversity kemudian human genome project, tropical disease penyakit lata, infeksi dan efektif, dan sebagainya yang nanti pada akhirnya adalah bisa dimanfaatkan untuk penelitian penyakit perawatan dan pengobatan, ya yang konflik maupun terapetiknya datang berikutnya datang, mungkin będzie harus jinaatkan prze slogannya karena baru ya hanya terapih